Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Sahabat, teman-teman, kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah setelah kita memuji kepada Allah, salawat setasalam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamah hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Mari kita sejenak merenung dan menghayati satu ayat. Di dalam surat Al-Kahfi, surat yang ke-18, ayat yang ke-terakhir, di penggalan kalimat ayat terakhir, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Maka siapa saja yang ingin bertemu dengan Rabbnya, bertemu di dalam jannah, merasakan kenikmatannya, maka ada dua syarat selama hidupnya. hamba tersebut, Hendaklah dia beramal dengan amal yang salih, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, Dan janganlah seorang hamba, dia menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, sedikitpun. Jamah yang dimuliakan oleh Allah, ketika seorang hamba, dia berusaha di dunianya beribadah kepada Allah, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, akan tetapi masih menyisakan harapan di dalam ibadahnya kepada selain Allah, maka di situ, ibadahnya tidak akan sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam makna yang lain, dia memiliki tujuan kepada makhluk, kepada selain Allah. Maka dari itu, mari kita renungkan, firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Bayyinah, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan, وَمَا أُمِرُوا إِلَا لِيَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ Tidaklah mereka, manusia itu diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kecuali mereka harus beribadah kepada Allah, مُخْلِسِينَ لَهُدِّينَ dengan benar-benar memurnikan hatinya dalam ibadah, mengikhlaskan ibadahnya hanya menghadap ridha Allah. Maka dari itu, Rasulullah s.a.w. bersabda dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, apa kata Nabi? إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ مْرِينَ مَانَوَى فَمَنْكَانَتْ حِجْرَتُهُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْكَانَتْ حِجْرَتُهُوا لِدُنْيَا يُسِبُهَا عَوِمْرَاتٍ يَنْكِهُهَا فَهِجْرَتُهُوا إِلَى مَا حَجْرَوْا إِلَى kata Nabi, sungguh seluruh bentuk amal itu tergantung kepada niatnya dan sungguh seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan kualitas niatnya sehingga siapa saja yang dia berangkat hijrah menuju Allah dan Rasulnya maka hijrahnya mendapatkan sempurna pahala menuju Allah dan Rasulnya dan siapa yang hijrahnya, amal ibadah hijrahnya mengharapkan dunia yang ingin dia raih ataupun karena seorang perempuan yang ingin dia nikahi فَهِجْرَتُهُوا إِلَى مَا حَجْرَوْا إِلَى maka hijrahnya mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan teman-teman sahabat, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah disinilah pentingnya bagaimana kita menata hati, mengukur jiwa, mengendalikan niat agar tidak niat dalam ibadah ini tujuannya untuk selain Allah SWT sehingga khawatir ketika kita dalam beribadah mengharapkan serpihan-serpihan dunia, mengharapkan tujuan-tujuan selain Allah mengharapkan tujuan kepada makhluk عَمِلَتُ النَّاسِبَةَ تَسْلَانَ رُنْحَمِيَةَ kita banyak beramal, banyak berusaha akan tetapi tidak mendapatkan pahala justru malah mendapatkan dosa jamaah yang dimuliakan oleh Allah maka dari itu mari kita renungkan bersama ada tiga syarat atau tiga tanda bagaimana seseorang itu dikatakan dia ikhlas di dalam beribadah kepada Allah SWT yang pertama اللَّهِ يَتَغَيَّرُ ثَبَاتُكَ بِالْمَنْعِيْ وَالْأَطَى yang pertama perhatikan dan ukur diri kita bersama tidak usah kita melihat kualitas hati orang lain karena itu wilayahnya wilayah privasi wilayah seorang hamba dengan Allah SWT yang mahatau tapi lihat kembali kepada diri kita apakah selama ini kita ibadah sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya mengharap ridhonya tanda yang pertama ketika kita beribadah kalau kita benar-benar orang yang ikhlas tidak pernah bergeser dari ibadah itu apalagi sampai berhenti bergeser saja tidak tetap dia beramal tetap dia beribadah baik ada orang yang memujinya ataupun ada orang yang mencelahnya kebanyakan diantara manusia secara fitrahnya ketika ada yang memuji dia semangat untuk ibadah tapi ketika ada yang mencelah dia mulai kendor ibadahnya bahkan berhenti dari ibadahnya ini menunjukkan tidak ikhlas padahal orang ikhlas itu yang dilihat hanyalah ridho Allah SWT ketika ditanya kenapa engkau ibadah dulu tidak ibadah karena saya cinta kepada Allah bukti cinta saya kepada Allah apapun yang menjadi perintahnya saya laksanakan baik ada pujian itu urusan orang memuji karena semua pujian hanya milik Allah atau ada orang yang mencelah itu sunatullah biasa rasul saja dikatakan majnun orang gila nabi saja dikatakan sebagai ahli syair nabi saja dikatakan sebagai ahli sihir ketika beliau beribadah kepada Allah berdakwah mengajak kepada umat begitu pula kita ketika kita benar-benar ikhlas tetap saja kita di atas triknya ada yang memuji Alhamdulillah segala puji hanya milik Allah kalau ketika kita beramal ibadah ada orang yang mencelah diri kita tetap saja kita ibadah itulah tanda yang pertama kalau kita ikhlas yang kedua tanda orang ikhlas itu ketika ada orang yang memberikan hadiah ataupun ada orang yang tidak memberikan hadiah tetap saja kita beribadah karena ibadah kita bukan karena pujian bukan karena hadiah tidak tapi karena bukti cinta kita kepada Allah yang ketiga orang yang ikhlas itu dia tidak pernah bergeser apalagi berhenti dari amal salih ketika orang yang mengerjakan amal salih itu jumlahnya sedikit padahal secara fitrah kita semangat dalam ibadah ketika jumlah orang yang melaksanakan ibadah banyak tapi ketika sedikit kita bahkan terpengaruhi tidak semangat dalam ibadah hatta bahkan kalau kita tidak ikhlas kita berhenti dari amal salih kalau kita ikhlas bukti cinta saya kepada Allah saya kerjakan perintahnya mau banyak alhamdulillah itu urusan diri mereka pengabdiannya kepada Allah ataupun sedikit saya harus menjadi bagian dari orang yang membuktikan cinta saya kepada Allah gak urusan banyak sedikitnya karena orang ikhlas tidak melihat banyak dan sedikitnya tapi yang dilihat adalah ini perintah Allah saya kerjakan itu saja semoga kita termasuk dari abdi-abdi Allah hamba-hamba Allah yang ikhlas sehingga mendapatkan predikat mukhlis bahkan ketika kita meningkatkan kualitas ikhlas kita mudah-mudahan mudah-mudahan meningkat sampai pada tingkatan derajat mukhlas itu derajat ikhlas paling tinggi setelah mukhlis adalah mukhlas sehingga dimanapun apapun pekerjaannya seberat apapun tetap kita bisa mengendalikan hati meluruskan niat hanya mengharapi doa Allah barakallahu fiikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh